Saya mohon maaf, pelacuran sepanjang sejarah ada. Dan tidak pernah ada satupun bangsa yang tidak bebas dari pelacuran. Dan itu katanya pekerjaan tertua di dunia. Ketika termasuk juga di Madinah, itu ada pelacuran ada. Seluruh ulama tahu bahwa di Madinah itu ada pelacuran. Tetapi tidak pernah ada cerita bahwa Nabi Muhammad menggerbek pelacuran itu. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak berda'wah di situ. Tetapi alasan yang paling utamanya itu adalah pangkal dari pelacuran pada waktu itu adalah kebutuhan atas pangan. Karena itu, maka Nabi Muhammad disibukan untuk membagi-bagikan makanan sampai tidak makan 3 hari, 3 malam. Jadi fokusnya itu adalah Ammar Ma'uduf Duru berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan segala motif-motif kejahatan. Kalau berhasil di posisi itu, baru Nabi berani melakukan hukuman. Kalau misalkan tidak ada seperti itu, maka ya tidak. Karena tidak ada usaha baiknya. Pelacuran dihentikan, tapi tidak dikasih pekerjaan pelacurnya. Iya, betul.